Ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai, Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Atas segala pertimbangan kajian yang dilaksanakan oleh Bapak Nas, oleh kementerian terkait lainnya seperti PUPR, kemudian lingkungan hidup, perhubungan, dan sebagainya, ya mungkin itulah keputusan terakhir bahwa penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang akan datang. Masyarakat Kalimantan Timur sudah pasti siap. Kesiapan itu ditandai dengan kebahagiaan dan kegembiraan mereka karena telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Warga Penajam Pasar Utara tentu bersyukur keputusan ini. Sepanjang yang saya keliling-keliling ini rasa-rasanya hampir seluruh warga PPU ini mendukung. Mereka sudah mampu melihat kemampakan yang bisa didapat dengan perpindahan Ibu Kota ini. Masyarakat kita sejak ada isu pembindahan Ibu Kota ke Kalimantan, belum spesifik ke Kalimantan Timur, resmonnya sudah luar biasa. Karena mereka lebih kepada sisi dampak positifnya, dimana bahwa kalau wilayah itu rame tentu juga perputaran ekonomi akan lancar. Optimis, karena memang kita berharap bahwa ini bukan sekedar kota, tapi Ibu Kota berarti bahwa pemerintah Erdogan Dikinionship memiliki konsep yang sangat serius. Sehingga tentu kami optimis bahwa pembangunan kita lebih cepat. Ya, kami sangat bersyukur kalau itu memang dilakukan dengan baik. Jadi kalau nanti konsep finalnya kota setelit, saya kira ya kami sih menyebut baik. Lah itulah yang bagian dari harapan kita pengembangannya, yang selama ini yang kita dambah-dambahkan, keseimbangan pembangunan, mungkin ini bagian dari Pak Jokowi mewujudkan hal itu. Inilah desain istana kepresidenan untuk Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur yang dibuat oleh maestro patung asal Bali Nyoman Nuwarta. Desain ini telah dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapat persetujuan. Desain istana Garuda ini paling mutakhir dan siap diwujudkan. Awalnya, area yang diberikan hanya 55 hektare. Namun karena Presiden menilai sempit, maka Presiden meminta Menteri PUPR menambah luas area istana kepresidenan menjadi 100 hektare. Nantinya di samping istana Garuda, terdapat area hijau berupa hutan dan botanical garden. Nyoman Nuwarta juga diminta Presiden untuk ikut merancang master plan kawasan terintegrasi, yaitu Istana Presiden, Kebun Raya, dan Kebun Bunga. Nyoman Nuwarta yang mendapat kepercayaan penuh Presiden merupakan seniman patung yang karainya bertebaran di Nusantara. Di antaranya adalah patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Serta patung Arjuna Widjaya atau lebih dikenal dengan patung kuda di kawasan Monas, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!